Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, seorang siswa sekolah menengah kejuruan SMK di Kabupaten Tulung Agung terjatuh saat sedang berlatih panjat tebing. Kondisi korban mengalami kritis dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait insiden ini, diduga peristiwa ini terjadi karena kelalaian korban. Seorang siswa SMK N3 Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung terjatuh saat sedang mengikuti latihan panjat tebing. di Komplek Gor Lembu Peteng. Kepala korban terbentur besi penyangga papan tebing. Korban dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Iskat Tulung Agung. Polisi sendiri masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari hasil pemeriksaan saksi, diketahui terdapat 15 siswa yang sedang berlatih di lokasi tersebut. Korban terjatuh dari ketinggian 2 meter saat sedang berusaha mengaitkan pengaman ke titik yang sudah terpasang. Korban terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Sebanyak dua saksi telah dimintai keterangan oleh polisi. Untuk sementara, aktivitas latihan panjat tebing di lokasi kejadian dihentikan sementara waktu selama proses penyelidikan berlangsung. Kondisi korban sendiri diketahui masih kritis karena mengalami pendarahan pada bagian kepala. Kalau dari panjatan pertama, dia berhasil lanjut untuk panjat kedua, itu sehariannya memakai tali, tali yang kedua, namun dia tidak menggunakan. Hanya tali di perutnya saja. Akhirnya terpelanting. Jadi jaraknya mungkin hanya antara satu setengah meter. Dia jatuh, kepala di bawah, membentur besi penyangga alat panjat tebing itu. Sementara ini masih kita lakukan penyelidikan atau dimungkinkan kesalahannya si siswa sendiri atau pelatih yang kurang, apa ya istilahnya, kurang banyak memberi pengarahan. Polisi juga memasang polis lain di lokasi latihan panjat tebing. Proses latihan untuk sementara ditiadakan menunggu hasil penyelidikan selesai. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Ari Sutikno, TV One mengabarkan.